Asnawi Mangkualambahar berhasil mendapatkan nilai tertinggi kembali dan menjadi pemain ASEAN pertama yang selalu menjadi MVP di tiga pekan Liga sekaligus. Bermain sebagai starter di sepanjang babak pertama, Ansan memang lebih aktif menekan. Asnawi yang bermain sebagai bek kanan bahkan beberapa kali terpaksa bermain keras. Ia pun di kartu kuning di menit 15. Jeona Braggons mulai bisa membangun serangan setelah menit 25, sejumlah peluang tercipta. Asnawi terlihat jarang membantu serangan dan lebih fokus pada pertahanan. Skor 0-0 hingga turun minum. Pertahanan Asnawi benar-benar begitu rapat dia tak bisa tertembus pemain Ansan Grenats. Asnawi selalu bisa membuat penyelamatan gemilang di barisan pertahanan dengan melakukan intercept sangat bersih ke pemain Ansan Grenats. Walaupun kalah Asnawi tetap menjadi MVP di laga ini dengan nilai 4,5 dan tertinggi di pertandingan ini. Pasalnya di urutan kedua nilai tertinggi hanya diraih dengan poin 3,6 saja artinya permainan Asnawi benar-benar spesial di laga ini. Namun minimnya kualitas rekan Asnawi membuat mereka harus menerima kekalahan lagi dan berjuang di laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Jeonam tertahan di peringkat 9 dengan 10 poin. Di sisi lain, Ansan masih menempati urutan 10 dengan 8 poin. Dan kini kami akan memberikan cuplikan skill dan kemampuan Asnawi di laga ini yang membuat Ansan Grenats begitu kesulitan dan frustasi. Jadi menurut kalian gimana nih dengan penampilan Asnawi di laga ini? Gengsil berikan pendapat kalian di kolom komentar.